Hai selamat datang di tutorial program ini di video kali ini saya akan menjelaskan cara menambahkan sebuah aplikasi menggunakan reksa ini kedalam PKDX LR jadi misalkan kita membuat atau mengembangkan sebuah aplikasi menggunakan PKJX dari Ersa ini jadi kita mengembangkan tentara PKJX Ersa ini dengan PKJX LR untuk langkah-langkahnya sama dengan beberapa video sebelumnya tentang cara menambahkan sebuah media kedalam PKJX LR jadi yang pertama kita mengklik file kemudian memilih new file selanjutnya kita memilih atau mengklik rmcdon jadi setelah kita mengklik rmcdon akan tampil seperti di layar jadi akan tampil seperti di layar kemudian kita mengklik content class selanjutnya kita memilih atau mengklik PKJX LR atau interaktif tutorial kemudian kita dapat menuliskan nama file jadi nama file dari PKJX LR kemudian kita dapat mengklik browse untuk menyimpan dalam sebuah folder jadi nama file kita simpan kedalam sebuah folder kemudian kita dapat mengklik ok akan tampil bawaan dari PKJX LR jadi kali ini kita mencoba menambahkan sebuah aplikasi dari PKJX Ersa ini jadi ini merupakan bawaan dari PKJX Ersa ini jadi kita misalkan menguliskan tampilan menu saya ini kemudian judulnya adalah saya kemudian dalam pengembangan aplikasi menggunakan PKJX Ersa ini terdapat dua metode yang pertama Hai memisahkan antara UI dengan server kemudian yang kedua kemudian yang kedua menggunakan aplikasi atau menggabungkan antara UI dengan server jadi yang saya blog atau ditampilannya di layar ini merupakan UI dari Ersa ini jadi bawaan dari Ersa ini terdapat title panel kemudian sidebar kemudian sidebar panel dan seterusnya ini merupakan UI kemudian yang kedua adalah server terdapat output jadi output ini berdasarkan input atau berdasarkan dari UI kemudian untuk penulisan UI jadi dalam pembuatan aplikasi menggunakan Excel ini umumnya menggunakan umumnya menuliskan UI terlebih dahulu namun pada saat kita memindahkan ke dalam PKJX Ersa penulisan untuk UI dengan server menggunakan Insert atau mengklik Insert kemudian memilih atau mengklik add kemudian akan tampil seperti di layar jadi akan tampil ini kemudian kita dapat menuliskan yang saya blog ini kita kita dapat kita dapat menuliskan yang menunjukkan bahwa UI kemudian untuk penulisan server sama dengan penulisan UI jadi kita dapat memilih atau mengklik atau memilih Insert kemudian kemudian memilih atau mengklik R dia akan tampil seperti di layar kemudian kita dapat menuliskan kata konteks kemudian sama dengan server jadi dalam pembuatan aplikasi menggunakan Excel ini umumnya akan menuliskan kata server jadi atas dari output di support ini umumnya menggunakan atau menuliskan terlebih dahulu menuliskan kata server namun pada saat kita memindahkan ke PKJX LRNR untuk penulisan server seperti di layar atau seperti yang saya blog ini jadi sekali lagi bahwa untuk RSI ini merupakan bawaan atau sintaks dari RSI ini selanjutnya setelah kita menuliskan sintaks dari RSI ini kita dapat mengklik atau menyimpan kemudian mengklik run dokumen setelah kita mengklik run dokumen ini akan tampil PKJX dari LRNR nah di layar ini merupakan tampilan dari PKJX LRNR atau tampilan sintaks dari RSI ini jadi ini merupakan RSI ini jadi PKJX RSI ini jadi ini merupakan bawaan atau sintaks dari RSI ini kemudian untuk aplikasi ini merupakan hasil pengembangan hasil pengembangan menggunakan PKJX RSI ini kita coba mengembangkan sebuah aplikasi analisis soal menggunakan menggunakan PKJX dari RSI ini jadi untuk aplikasi ini merupakan hasil pengembangan menggunakan PKJX dari RSI ini jadi kita klik aplikasi akan muncul hasil pengembangan aplikasi menggunakan PKJX dari RSI ini untuk tampilan dari aplikasi ini untuk tampilan dari aplikasi ini dapat juga di cek di video sebelumnya tentang pengembangan aplikasi menggunakan PKJX dari RSI ini jadi untuk pengembangan aplikasi ini jadi untuk pengembangan aplikasi ini juga menggunakan UI dengan server jadi berdasarkan PKJX dari RSI ini cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang cara menambahkan atau menggabungkan antara PKJX dari RSI ini dengan PKJX RSI ini dengan PKJX RSI nantikan tutorial selanjutnya semoga channel ini bermanfaat terimakasih selamat menikmati peti Terima kasih.